You suka makan Malaysia atau makan Indonesia? Malaysia ya You handsome lelaki Indonesia atau Malaysia? Indonesia kok ya Oh You tengok siapa yang handsome nih Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Caamujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya Dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin 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 All right guys Kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya Scroll-scroll di tiktok nih guys Kita dapat apa aja Langsung saja kita play videonya Let's go Oke Ini daripada Odika Bayu guys ya Tempat yang wajib dikunjungi kalau main ke Kuala Lumpur Save dulu aja supaya nanti gak kebingungan Wow Yang Sisi Park Alor Street Saat ini Orang Metaling 2 Si Jami Area Pavilion Bangunan Sultan Nanti Samad Wow Ini baru tau Bersambungan Bersambungan Level of 5 Orang Panggung Bersambungan Cantik guys Tentara Medika Wow Oke guys Next Jadi disitu tadi Setelahnya tempat-tempat yang Wow Disana ya guys ya Biar gak bingung Disave dulu ya guys ya Oke lanjut Lihat guys disini banyak betul mobil-mobil besar Wow Kalau di Indonesia jarang kuliah mobil-mobil besar Disini disamping Kali mobil-mobil besar Oke Jalan Petaling Petaling Street ini guys ya Agak besarnya itu gedungnya guys Wow Jadi deket banget ini daripada street Petaling Atau Petaling Street ya guys ya Wow Gila 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 Gede banget tuh Aduh gak itu guys Astaga guys Ada mobil di dalam TV Waduh Wow Baru lihat juga aku Dan aku juga baru tahu Kalau ada kereta api di atas jalan guys Wow Astaga guys Aku baru tahu di Malaysia ada sungainya juga guys Kukira tidak ada guys Astaga guys Ini pertama kali Aku lihat gedung Tapi dia ada pohon-pohon di dalam kamarnya guys Kok bisa Nah nyangkanya Aku paling di Malaysia ada menara besar-betul guys Dua lagi kembar guys Di tempatmu apa namanya guys Kalau di tempatku namanya menara Di tempat kalian apa namanya guys Aha Astaga guys Aku baru tahu juga Kalau di Malaysia Di gedungnya ada layar-layarnya kayak gitu Kayak di TV-TV guys Ternyata ada gedung di dalam TV guys Ini dia papilion guys Di tempatmu apa namanya guys Bak tahu gak ada di sini mbak Di sini gak ada mbak Kakak Astri cobain Belacan Malaysia Terasi enak banget Oh di Jakarta kan banyak Oke Dimana kak aku di kampung Iya aku juga di kampung ini Ya kan Lu kemana aja mbak Di Indonesia juga ada Tapi kan kita tinggal di kampung gitu kan Oh my god Ini maksudnya Gak Ngejelekin Tapi sih emang Di kota-kota besar di Indonesia Kayak Jakarta gak ada Gitu ada yang bilang seperti itu Oke Oke dan juga disini balasannya apa Ada Anjir banget sih Di Jakarta gedungnya rumput-rumput gitu Juga ada Ya kan Benerak kembar aja yang gak ada Iya sih Ya mana ada gitu kan Jakarta lagi hebat dari KL Ya pasti ya kan Semua yang kamu sebutin di Jakarta Ada Oh my god Ada semua Benerak kembar juga ada di Jakarta Kayaknya ini guys ya Ya Tapi ada juga yang komen-komen Ini komentar ya Jangan nanti salahkan saya Ya itu kan saya baca komentar aja nih kan Jangan nanti salahkan saya Apa lah kan Saya baca komentar di TikTok ini guys ya Coba ke Jakarta Kalau ingin tahu semuanya Nanti kita ke Jakarta ya guys ya Insya Allah ya Ada mobil di dalam TV Ya itulah guys Ada gedung di dalam TV juga Awal ini Kalimantan Gini mobil besar-besar Tapi kan mobil-mobil besar itu Kayak trompton gitu ya guys ya Beda Setelahnya disana tuh Mobil-mobilnya kayak di dalam Di dalam TV gitu ya guys ya Jalan-jalan ke Jakarta Ya sialah pasti Namanya juga kampung gitu kan Mengalami culture shock Ketika sampai di Negara orang gitu ya guys ya Itu udah biasa gitu Saya Saya ke Arab Saudi Ya culture shock juga Saya ke Hongkong juga Culture shock juga Singgah di Singapur itu juga Culture shock juga ya guys ya Dan ketika Dari kota Indonesia Satu ke yang lain juga Pasti akan mengalami culture shock Itu yang pasti terjadi Dan dialami oleh Banyak orang Pasti ya guys ya Oke next Daripada nanti diomelin Yes sih bener tabung gas gitu Tong gas Tong Tong Oh tong Bagasi 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 Koper 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 betul Landas Landas Papan chopper Papan chopper Dapur gas Hei kompor gas Kenapa dapur gas Dapur gas Kompor Ya kompor gas Biasanya Kompor Ataupun kompor gas Gitu ya guys ya Oke Kompor Almari Almari Lemari Lemari Oke Dong gas Oke saya baru tau guys Saya tabung gas itu Bukannya tabung gas guys Eh Tabung gas kan Kalau di Indonesia Tong gas Tabung gas Ya kan tabung gas Oh iya betul lah ya guys Ya Berarti di Malaysia Namanya tong gas Namanya ya guys ya Belok kanan belok kiri Bahasa Malaysianya Apa ada yang komen ini Ya kan Belok kanan belok kiri Sama lah Kalau putar kanan Putar kiri lah Barulah Pusing kanan pusing kiri Betul Ya kan Oke Apa Koper Kepop ke Bukan Koper tuh Bagasi lah Ya gitu ya guys ya Papan koper Apaan Ya itu juga Saya kurang tau Papan koper tuh Tadi apa ya guys ya Saya juga kurang tau Itu guys ya Nah ini papan koper Ini apa ya guys ya Saya juga Landas-landas Papan koper tuh apa Aku orang Indonesia Gak tau Papan koper tuh apa ya guys ya Oke next Telek Jawa Mesin start Oke Telek Jawa Versus Kelaten Kelate Kelate Kayak Kelaten Ingat saya Di Indonesia Mungkin Mungkin Arek Lungo Andi Oh Arek Arek Lungo Andi Oh beda Sih Main Andi Gitu kan Kalau disini Bisa jadi Nak bagaimana Ha Nak bagaimana Ha Tuh Weh Nak bagaimana Main Andi Gitu kan Biasanya guys Tergantung sih Jadi disini itu Bahasa Jawa nya Ada di Malaysia Bukan bahasa Jawa Yang ada di Malaysia Ada persamaan Tapi ada juga Perbedaannya Eh Bapak awak ada di rumah Bapak awak ada di rumah Bapak awak ada di rumah Weh Susah betul lah Kala tau ni Bapak awak ada di rumah Bapak awak ada di rumah Betul 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 Dan ini Beritahu Dan ini Beritahu Dihala Iki Mareng Andi Dihala Iki Mareng Di Dahlat ini Pergi Kemana Dahlat ini Meng Andi Mareng Andi Yah Oke 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 Faham Dihala Iki Mareng Andi Namun Gak Kolemo Namun Gak Kolemo Jenemu Sopo Jenemu Sopo Ya Cuman Cuman Lebih Beda ya Guys Bedanya disini Kalau Abangnya ini Kayak Macam Agak susah Dimengerti Gitu Kalau bahasa Jawa Tapi kalau kita Udah Tinggal di Indonesia Mungkin Terutama di Jawa Tengah Ataupun Jawa Timur Ya kan Nah disitu Pasti Akan Lebih Luasa Dalam Berbahasa Jawa Gitu ya Guys Ya Boleh Komen Dekat sini Ah Jap Sampai Jawa Nanti Mas Sampai Jawa Nanti Mas Kok Koyong Ono Ya Top Jatim Si Bapak Awak Ada Di Rumah Bapak Aku Ono Nang Omah Kebanyakan Di Indonesia Kata Awak Awak Bukan Kamu Oke Ya Kan Awak Itu Aku Bukan Kamu Arab Mau Are Anak Atau Budak Ya Arab Lungong Andi Ya Ya Gitulah Guys Masih ada yang salah Dalek Jawanya Tapi Ini beda-beda Bukan Hal Tapi Dalan Betul Dalan Dalan Iki Arangan Di Oh Nolo Arangan Nang Di Okey Lanjut Nasi Butik Nasi Butik Kaus Kaus Ini Thailand Kha Thailand Versus Kelantar Okey Kha orang yang nyebut ST jadi TOB 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 itu ST tapi bahasa klatih guys oh nasi goreng itu bahasa klatih kita selagi belajar bahasa klatih gitu ya guys ya tapi kita juga belajar bahasa Thailand ya kan wadikam oke lanjut kalau lihat Aina tuh cantik susah dijelasin oke siapa dia Aina guys oh yang lagu itu aduh joblo 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 kemana nih joblo dimana joblo komen komen di bawah komen oke mantap sih guys oke anak-anak jaman sekarang mesti begitu guys next ibu-ibu mengandung ada macam ni juga cobalah Fatimah Zid bad kek kalau nak beraya dengan tenang macam mana ni macam mana tu hey penatlah beraya kak asyik kena kena tukar apa tu guys kebayah ke kenapa kenapa macam tu temprat boleh buat ke lagi tempat banco apa tu guys tak faham juga saya oke rendah 5-10 minit terus hilang gatal 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 guys saya baru tahu ni kak asyik Allah di Malaysia kita gak bilang jangan lupa pakai masker di Malaysia kita bilang gunakan selalu topeng muka di Malaysia kita gak bilang jangan lupa pakai masker di Malaysia kita bilang gunakan selalu topeng muka iya ke maaf kami tak bilang itu kami bilang pakai mas iyalah pakai mas polis kenapa macam tu iya teliti dahulu baru fahami bahasa si sudut Malaysia setiap hari percakapan mereka berbeza ialah yang mampu pakai bahasa English Malaysia Indonesia terpatan macam tu kan salfok sama hijabnya azik oke masker bahasa Inggerin bukan kalau topeng muka tu bahasa dia iyalah takde saya dengar topeng muka saya ada mask je you suka makan Malaysia atau makan Indonesia Malaysia awak kalau Malaysia suka makan apa suka makan semua nasi lemak nasi lemak sana ok Indonesia pernah awak makan Indonesia tak pernah pergi lagi tak pernah pergi sekali pun tak pernah tidak takde duit patutlah awak tak tahu banyak ok tak apa ini last awak handsome lelaki Indonesia atau Malaysia Indonesia kot tengok siapa yang handsome di Indonesia Indonesia Rafa Hadid Randy Banggalillah oh penggemar senetron pening penggemar senetron nih guys oke terbaik akak terbaik ya ini pengakuan daripada gadis yang ada di sana asik oke kamu kenal dia kenal oke oke so Indonesia kenapa Malaysia semoga tapi tese Indonesia oke siap oh tese nya itu pahala oke oke udah beberapa kali lihat video orang Malaysia yang ngefans sama Randy Pangalila iya sih se famous itu kayaknya di sana iyalah kes ya karena sinetron sana bagus banget ya ya Allah jodokanlah hamba dengan Raval Hedy aduh Raval Hedy Rady Pangalila Ryo di Rok Rok di semuanya luar biasa simbaknya belum liat Raval Hedy jaman Dilan Melia selalu menawan sih guys ya 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 oke lanjut kayak satu orang ya ini kayaknya satu orang guys tapi gak tau juga ya apa ini dari Malaysia dan juga Indonesia sama-sama cantik sih guys ya kalau kita lihat cewek Indonesia Malaysia itu sama-sama cantiknya ya guys ya tergantung selera aja ya next perbatasan Indonesia Malaysia saya berada di tengah-tengah di antara dua negara saya berdiri di dua negara ini bisa kalian lihat disana Indonesia Indonesia nah itu penerah Indonesia disana tulisan Indonesia kemudian saya akan ke sisi lain yaitu disebelah sana nah disini wah perbatasannya beda jauh ya guys ya bagus banget perbatasan sekarang semenjak era Jokowi ini diperbarui perbatasan-perbatasan sepertinya begitu ya guys ya dan kesannya bagus banget ya guys ya untuk perbatasan Indonesia itu sendiri oh itu kan macam biasa macam nature macam itu ya kan tapi pembangunan Indonesia jadi inilah perbatasan Indonesia Malaysia wow cantik guys coba kita tengok lagi saya bangga dengan pencapaian yang ada di Indonesia sekarang selamat datang Indonesia tuh megah banget ya keren sih oke kita baca komentar pencarian gue perbatasan Indonesia dan Jepang cuma modal paket bisa lihat perbatasan Indonesia dan Malaysia bener sih gue kira perbatasan Indonesia sama Malaysia di laut ya ya nanti sebelahnya malam sebelahnya lagi pagi sore enggak juga kali sama aja kayaknya ya guys ya bukannya laut perbatasannya bang ya kan apa jangan-jangan udah di asmal lautnya ya enggak gitu ya kan biasanya kan di perbatasan pasti ada penjaganya tentara iya biasanya disini kantor-kantornya aja kayaknya gitu sih kecuali perbatasan-perbatasan yang di hutan seperti itu mungkin ya best camp-best camp daripada tentara-tentara Indonesia maupun di Malaysia oke lanjut gila keren banget sih guys ya naik air asia gitu oke mantap sih guys lanjut wow oke sudah selesai kita coba komennya lihat gimana nih guys ada yang mau barengan gak after April maybe ke Singapura dulu baru ke Malaysia baru balik Indo kagak ada temen asik kak kesana naik travel or gak ada tau travel kesana enggak sendiri kak saya ada buka trip untuk May what dia juga ada trip guys ada opin-opin enggak pasti lah guys ya kalau gini 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 kalau di Malaysia yang viral ataupun yang banyak orang ketahui tentang Indonesia tentang senetronnya tapi kalau di Indonesia yang terkenal daripada Malaysia nya adalah opin-innya guys ya sama-sama keren sih ya kan ya gak sih iyalah ya kan ayo kuliling dunia stress gue negara sendiri belum pernah ngerasain ke ibu kota tapi gue udah pergi ke ibu kota negara Malaysia berkali-kali dan gak pernah bosan kesini wow wow oke cantik banget kak sumpah nyesel gak kesana gitu kan pengalaman terindah di Kuala Lumpur oh valid 100% soundnya yang asli kayak gini cari di YBT kok gak menemui ya aku gak tau nih bismillah semoga tahun depan isa ke L amin oke lanjut guys akhirnya aku tau kenapa banyak orang Indonesia datang ke Malaysia terus gak mau pulang iya apa tuh terus apa gitu guys ternyata mungkin mungkin ya kita akan coba buktinya aku balik malam betah di Taiwan eh aku pendapat apa pendapatannya ketika udah berada di Malaysia egen kotanya enak buat jalan kaki terus gak mau pulang-pulang gue mah terpaksa sih kalau udah sampai target otoy balik oh ini biasa bekerja di sana ya guys ya oke dan bukti kalau aku balik malah betah di Taiwan tadi juga kalau aku pribadi aku pasti pulang iya pasti pulang tapi kebanyakan betah gitu antara nyaman dan terpaksa nyaman juga asik oke dan disini kemarin aku baru pulang sih semenjak kenal Bukit Bintang jadi betah nah itu itu jawabannya guys ya akhirnya aku tahu kenapa banyak orang Indonesia datang ke Malaysia terus gak mau pulang karena betah di Bukit Bintang katanya oke mantap sih guys siap jadi itulah tadi ya guys ya kita scroll-scroll tiktok dan banyak mendapatkan hal-hal yang di luar naral 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 ya gitu ya guys ya oke terima kasih udah tengok video ini sampai selesai bila ada selanjutnya kita mau di maafkan terima kasih wassalamu alikum warahmatullahi wabarakatuh hey hey Terima kasih telah menonton!